Jangan pernah kita menyimpan setiap kecewa dalam hidup ini di dalam hatimu. Jangan simpan pahit hati di dalam kehidupan kita. Tapi fokuslah kepada kebaikan Tuhan. Karena Tuhan selalu bekerja di balik semua peristiwa kehidupan ini. Hari ini saya diberi salam dari Airport Changi yang luar biasa. Dan mari renungkan firman Tuhan yaitu Matthew 11 ayat yang ke-6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku hati-hati terhadap kekecewaan. Sama seperti seorang John Abercrombie, dia adalah seorang pensiunan angkatan udara yang sebetulnya sudah sangat berjasa terhadap bangsa Amerika. Tapi setelah dia pensiun, ada tuduhan bahwa dia menjadi seorang pencuri dan kasus ini dibawa ke pengadilan. Di dalam pengadilan ternyata terbukti bahwa dia bukan seorang pencuri. Tetapi apa yang terjadi? Peristiwa tersebut membuat dia kecewa dan pahit hati begitu kuat. Sehingga kehilangan semangat hidupnya dan dia meninggal oleh karenanya. Tapi ibu sekalian, jangan pernah kita menyimpan setiap kecewa dalam hidup ini di dalam hatimu. Jangan simpan pahit hati di dalam kehidupan kita. Tapi fokuslah kepada kebaikan Tuhan. Karena Tuhan selalu bekerja di balik semua peristiwa kehidupan ini. Ketika kita selalu bersyukur dan kita selalu menikmati berkat Tuhan. Pasti hidup ini penuh dengan sukacita dan kepuasan hidup. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.